Selamat pagi kawan-kawan, ini ada cerita lucu sih kita, time awal saya masuk Sabah sini. Time itu belum lagi saya pandai bahasa Melayu Sabah. Yang paling lucu, time saya kerja pertama kali disuruh itu, majikan suruh cuci pokok. Jadi time itu, saya tidak tahu yang cuci pokok itu bagaimana, apa cara dia. Terus Tumandor pun dia tidak kasih tahu yang bagaimana, alat-alat yang mau bawa untuk cuci pokok. Jadi dia bilang, ini pagi kamu cuci pokok, jadi kamu siap, kamu punya alat-alat. Oke lah, jadi pemahaman saya ikut itu bahasa saya, bahasa Indonesia, time itu kan cuci pokok. Saya ingatkan itu pokok mau dicuci, jadi saya balik terus saya ambil itu, bildi, gayung, bro, saya bawa lah. Time di blok sana kan ramai orang, jadi mandor kan dia tidak nampak saya, jadi saya ini kan sementara cuci itu pokok, sambil berus itu pokok. Datang itu mandor, orang saya juga, beliau saya juga. Dia bilang, siapa sih yang suruh kau cuci itu pokok? Saya bilang, itu mister yang suruh kan bilang cuci pokok. Terus astaga dia bilang, bukan begitu itu, cuci pokok. Jadi time itu kan melayu sahabat saya kan belum seberapa, jadi saya balas lah pakai ini, melayu Indonesia yang logat-logat kupangnya. Jadi saya masih kental lagi logat-logat kupang itu masa kan, jadi saya cakap. Kok, kok mandor ini dari tadi sudah dikasih tahu, betas tu cuci bilang salah, jadi mau cuci karmana lah. Jadi mandor ini datang dikasih, bukan begitu cuci, orang cuci pokok di sini, itu orang pakai parang, kasih bersih, itu daun-daun ini, pakis-pakis yang tumbuh di pokok itu. Astaga, punya malu saya, tapi apa boleh buat, kan time itu baru masuk, jadi orang pun paham semua yang kita nih, orang baru baru masuk, belum tahu, tapi memanglah paling lucu. Oke, thank you. Kalau ada pengalaman begitu, bagi-bagi cerita.